Rusia dilaporkan mulai mengirim alat pertahanan udara dan radar canggih ke Iran. Di tengah rencana serangan balasan ke Israel, usai tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Hal ini dilaporkan oleh The New York Times Senin 5 Agustus 2024, yang mengutip sumber-sumber tanpa nama. Media AS itu mengungkap dua pejabat Iran telah mengonfirmasi kepada mereka bahwa Teheran meminta sistem pertahanan udara kepada Rusia. Katanya, pengiriman senjata tersebut sudah dimulai. Laporan ini diterbitkan seiring dengan kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Shoigu ke Teheran untuk bertemu Presiden baru Iran Senin 5 Agustus 2024. Pertemuan keduanya menegaskan kerjasama strategis antara Rusia dan Iran dalam bidang keamanan dan pertahanan. Diketahui Shoigu sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia yang kemudian dipindahkan ke Dewan Keamanan pada Mei 2024. Ia dilaporkan pernah bertemu Laksamana Muda Ali Akbar Ahmadiyan yang merupakan Komandan Senior Korps Garda Revolusi Islam IRGC dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Dalam pertemuan itu, Presiden baru Iran Mas'ud Bezeskian menyatakan tekadnya untuk memperluas hubungan strategis dengan Rusia. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan Rusia selama masa-masa sulit yang dihadapi Iran. Menurutnya, era unilateralisme oleh kekuatan-kekuatan tertentu termasuk Amerika Serikat telah berakhir. Bezeskian pun mengungkap pentingnya mempercepat implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai antara kedua negara. Lebih lanjut, kerjasama antara Iran dan Rusia menurutnya akan meningkatkan keamanan dan perdamaian global. Terima kasih telah menonton!